Panaskan 1 sendok makan minyak, tumis 3 siung bawang putih hingga harum, tambahkan 5 buah cabai rawit merah, aduk sampai layu. Masukkan 2 buah paha ayam atas bawah yang sudah dibuang tulang dan potong kotak, aduk hingga berubah warna. Tambahkan 1 sendok teh angkak yang diseduh dan dihaluskan, 1 sendok teh kecap asin, 1 sendok makan saus tiram, 3 perempat sendok teh garam, 1 perempat sendok teh merica bubuk, dan setengah sendok teh gula pasir. Aduk rata. Tuang 50 ml air, lalu masak hingga meresap. Kentalkan dengan larutan tepung sagu yang dibuat dari 2 sendok teh tepung sagu dan 2 sendok makan air. Aduk hingga mengental. Menjelang diangkat, tambahkan 1 batang daun bawang iris, aduk rata, sisihkan. Untuk kulit, campur 250 gram tepung terigu protein sedang, 65 gram tepung tangmin, 45 gram gula tepung, 20 gram susu bubuk, 6 gram atau 1,5 sendok teh ragi instan, dan 1,5 sendok teh baking powder. Aduk rata. Masukkan 1 putih telur dan 110 ml air es sedikit-sedikit sambil diuleni sampai kalis. Tambahkan 30 gram mentega putih dan garam. Uleni sampai elastis. Diamkan selama 30 menit. Kempiskan adonan. Timbang sebanyak 30 gram. Pulatkan kembali. Diamkan 10 menit. Kiling adonan. Lalu iris 8 bagian di ujung adonan. Sendokan isi. Bentuk bunga. Letakkan di atas kertas bakpau. Diamkan 30 menit. Lalu kukus di atas api sedang selama 8 menit sampai matang. Selamat menikmati. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax